Halo, selamat datang kembali di channel Youtubenya CIOJSL Official Di kesempatan kali ini, kita dari tim Smartfren akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mencapai target penjualan Smartfren dengan cepat Yang pertama, layani dan alihkan Apa sih kak layani dan alihkan itu? Layani dan alihkan itu adalah melayani konsumen dan kita tanyakan apa kebutuhannya lalu kita alihkan ke produk Smartfren Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita punya beberapa cara gitu yang biasa kita lakukan yaitu Satu, mengenali produk Jadi kita itu harus tahu produk kita terlebih dahulu untuk menawarkannya ke konsumen Yang kedua, itu adalah edukasi ke frontliner Karena nanti kita akan bekerjasama dengan frontliner, maka frontliner itu harus tahu produk yang kita pasarkan itu apa Nah, sekarang kita simak aja yuk situasi di lapangannya kayak gimana Yang pertama, kita lakukan 5 salam, senyum, sapa, sopan, santun Yang kedua, tanyakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen Jika yang dibutuhkan itu bukan produk dari Smartfren, maka kita akan menawarkan produk Smartfren yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kita Dan jangan lupa untuk menawarkan program atau promo yang sedang berlangsung di toko kita Setelah itu, kita juga harus menawarkan produk lain yang ada di toko kita Nah, kalau misalkan di toko kita sendiri, setiap pembelian kartu Smartfren atau transak yang lain Kita selalu menawarkan aksesoris yang ada di toko kita Kayak hands-free, charger, dan semua Nah, itu dia cara jitu dari layani dan alihkan Tips kedua yaitu mobile selling Apa sih kah mobile selling? Mobile selling itu adalah menghampiri konsumen Istilah itu biasa disebut dengan menjemput bola Nah, disitu kita akan mendatangi tempat-tempat keramaian Untuk menawarkan produk Smartfren ke orang-orang yang ada di sekitar situ Nah, si mobile selling ini juga bisa kalian pakai Untuk memasarkan semua produk yang kalian jual Nah, yang selanjutnya itu adalah open boot Open boot itu kita berada di tempat keramaian Lalu kita memasang boot Smartfren Lalu kita memasang musik Lalu bagi-bagi brosur Untuk menarik perhatian konsumen Tips yang terakhir itu kita bisa berjualan secara online Nah, di berjualan online ini kita bisa memanfaatkan Sosial media yang kita punya Seperti Instagram, Facebook, atau sosmed lainnya Nah, selain itu kita juga bisa berjualan di marketplace Contohnya di COJ sendiri itu kita punya Tokopedia Punya Shopee dan juga bisa transaksi lewat WhatsApp Nah, itu dia tips dan trik dari kita Untuk mencapai target dengan cepat Semoga tips dan trik ini juga bisa kalian aplikasikan Untuk semua produk yang sedang kalian jual Semoga berhasil Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you in the next video Bye-bye Bye-bye